Setelah melakukan instalasi, kita akan melakukan testing apakah perangkat lunak berjalan dengan baik atau tidak menggunakan dokumentasi yang ada di github. WSL dapat mengakses directory yang ada di komputer kita dengan mengetikan perintah df-h, kita tahu bahwa drive-d itu disimpan di dalam folder slash mnt slash d. Kalau kita ketikkan ls yang artinya list, itu akan sama isinya dengan yang kita buka di file explorer. Untuk contoh ini, file akan disimpan ke directory d. Di sini ada mkdir, artinya make directory di dalam directory link sbass yang tadi saya buat sebelumnya. Kemudian cd, ini change directory, masuk ke dalam directory yang dimaksud. Kemudian jalankan perintah copy batch link sbass. Nah, nanti kita buka di file explorer dan file .sh tersebut kita edit sesuai dengan yang ada di contoh. Kita edit menggunakan notepad plus supaya kita lebih mudah. Baris yang ada di dalam contoh dengan baris yang ada di file, ini tidak sama. Kalau di sini line 33, di file ini line berapa nih? 35 ya. Kita sesuaikan di clip dengan opsi yes. Kemudian clip range geonya kita copy paste saja. Kemudian start date dan end date-nya di lakukan hal yang sama. Kemudian jangan lupa di save. Setelah itu, kita jalankan perintah batch sbass. Nah, prosesnya ini akan memakan waktu yang sangat lama ya. Dalam kasus ini, proses mulai dari pengunduhan sampai dengan pengolahan ya, sampai selesai. Dari tahapan 1 sampai tahapan 16 berjalan selama 1,5 jam. Nah, di sini kita bisa lihat mulai dari step pertama ya, start step 01 sampai end stop 16 ya, end step ya, 16. Klik sbass otomatis mengunduh data yang disiapkan oleh comet1.lixar web. Proses link sbass untuk yang pertama kali. Ini akan sangat tergantung kepada kecepatan internet. Di sini dicari epohnya ya. Untuk data wilayah tersebut dalam waktu 2 tahun, ada sekitar 217 ya. Dari 217 tidak diunduh satu demi satu, tapi ya. Ada beberapa file diunduh sekaligus. Dan sepertinya dilakukan secara acak ya, tidak berulutan 1, 2, 3, sampai 217. Proses rekaman di beberapa tahap dipercepat ya, supaya tidak terlalu lama menunggu. Terima kasih. 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 Berhubung LIG EXR ini adalah salah satu inisiatif ya yang dibangun oleh komunitas, inisiasi oleh Universitas Leeds. Tidak semua wilayah di dunia memiliki data Jadi datanya tidak seluruh wilayah di dunia tersedia di sana Di Indonesia pun demikian Namun untuk wilayah-wilayah yang dikenal aktif Baik itu secara vulkanik atau seismik Maksudnya seismiknya baik dari tektonik atau dari vulkanik Atau mungkin ada indikasi yang di luar kebiasaan Extra ordinary misalnya Jakarta penurunan muka tanahnya tinggi Kemudian Semarang juga sama Maka datanya banyak ya Jadi mereka sudah melakukan proses pembuatan Geocoded Unread Interprogram dan Geocoded Coherence Dan disimpan hasilnya di dalam folder Arsip-arsip data hasil olahan Inilah yang diunduh oleh leak S-Bus Untuk selanjutnya diolah menggunakan metode S-Bus Hal ini sangat mempercepat proses ya Jadi tidak perlu lagi kita melakukan pembuatan interprogram secara manual Pasang perpasang apalagi S-Bus Terdiri dari banyak pasang ya Multi-Pair Kalau misalnya ada 10 citra Tidak berarti hanya ada Satu Citra Reference Reference Image Kemudian Yang 9 lainnya sebagai Secondary Image Namun Bisa Banyak kombinasi ya Jadi yang pertama Diunduh adalah Unread Geocoded Unread Interprogram Kemudian selanjutnya adalah Geocoded Coherence Ini adalah tahapan pertama ya Tahapan awal lah Jadi ada 16 tahapan 16 tahapan Kemudian nanti akan dihasilkan Model ya Deformasinya seperti apa Apabila ada Setting ya Yang perlu dilakukan perbaikan atau tuning Maka kita dapat Memulai Prosesnya tidak Dari tahapan pertama Mulai dari mengunduh Kemudian Melakukan yang lain ya Kita perlu baca File-file.py nya Parameter apa yang perlu diperbaiki Kita bisa lihat Di directory Di directory Di d.lix.buzz Kemudian nama directory-nya Kemudian ada di Folder geocoded Geocoded Ada file Geocohérence Dan Geo Unread Interprogram Terima kasih Terima kasih selamat menikmati lebih cepat dibandingkan proses yang awal terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ini adalah tahapan yang sudah selesai terima kasih terima kasih